Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai subscriber Hai yang belum subscribe silahkan ditunggu untuk subscribe-nya Dimas Pro Fishing kali ini saya lagi mancing ya teman-teman di spot memancing rangkun si kempol ini lokasinya seperti ini sana banyak rangkun-rangkun ya teman-teman seperti ini lokasinya teman-teman saya nah itu yang sebelah dari Ciamis ya teman-teman Ciamis sampai ke berbes ada tiga orang ini sudah dua hari teman-teman yang dari Ciamis mereka pun boncos sama seperti saya juga boncos nah daripada boncos mending saya ngasih ini aja teman-teman informasi video informasi tentang salah satu ikan yang paling banyak dibenci atau yang paling dibenci oleh para pemancing nah nanti akan saya pancing ya ikannya teman-teman nanti saya akan tunjukkan ikannya seperti apa ini sudah ditarik teman-teman tapi belum dapat-dapat sebentar nanti saya akan saya tunjukkan ya teman-teman ikannya seperti apa nah ini saya dapat ya teman-teman enggak tahu ini karena Pak Nah strike strike keke strike nah ish 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 Wow ternyata ini ada dua ikan yang saya dapatkan karena saya menggunakan empan dengan kail yang lumayan cukup banyak ya teman-teman bisa sekali narik dapat dua seperti ini nah ini ada ikan ya teman-teman ini kan yang paling dibenci oleh para pemancing ini teman-teman nih saya angkat nah ini ikannya kedua ikan ini aduh bentar ini jatuh ya teman-teman kan ini masuk dalam kategori ikan yang paling dibenci oleh para pemancing karena ikan ini itu mengganggu ya teman-teman ikan ini mengganggu yang paling banyak dibenci oleh para pemancing pemancing juga bisa membenci ya teman-teman adalah ikan ini ini kalau di tempat saya temannya ikan buntak ada yang menyebutnya ikan buntel ada yang menyebutnya ikan kembung ada yang ikut ada yang menyebutnya ikan balon dan masih banyak lagi yang lainnya ini salah satu ikan ya teman-teman sekali lagi apa roh mayrama masa roh mayrama ini teman-teman ikannya dan masih banyak banyak lagi yang lainnya ini kayaknya teman-teman ini adalah ikan yang paling dibenci oleh para pemancing karena ikan ini kerap kali memakan umpan hidup atau udang biasanya temen itu senang banget nih si ikan ini makan umpan hidup terutama udang ini cepat habis kalau ada ikan ini makanya ikan ini dibenci oleh para pemancing nah untuk ikan ini ini enggak terlalu dibenci tapi ini adalah ikan salome ikan telembuk ini ya guys karena dia itu sebagai pelarian ini kan biasanya menjadi pelarian ketika kita lagi stress belum narik-narik akhirnya ketika ditemui banyak ikan seperti ini ini menjadi pelampiasan ini ikan balas dendam nah jadi kalau misalkan kita boncos terus enggak ada tarikan enggak ada pergerakan alternatifnya adalah mancing ikan ini kalau di tempat saya ikan ini namanya ikan keeper walaupun ya ini dibenci juga sih ini teman-teman cuma enggak terlalu nah jadi ikan keeper ini ya teman-teman ini bisa menjadi penghibur lah yang buat hiburan ketika kita lagi jenuh belum ditarik-tarik mancingnya ini ya kadang juga dibenci sih ini juga sering banget makan umpan hidup atau udang kita ketika mancing ini ikan keeper dan perlu diketahui teman-teman untuk kan yang buntek ini ya ini yang dibenci orang atau dibenci para pemancing ini ikannya beracun teman-teman jadi jangan dikonsumsi ya ini ikannya beracun jangan dikonsumsi nanti mati kalau makan ikan ini kemudian untuk ikan keeper ini kan ikan keeper ini ya ini kalau kena tangan kena kaki atau kena kulit ya intinya ini nyeri ini bisa bikin sakit nih kalau misal kena tangan atau kena badan kita ikan keeper ini ada racunnya ya teman-teman jadi perih pedih sakit kalau kena ikan ini nah jadi hati-hati kalau misal mau melepaskan kail dari ikan keeper ini teman-teman ini lumayan pegel kalau kena ini patilnya oke teman-teman demikian video saya kali ini informasi tentang salah satu ikan ya teman-teman yang paling dibenci oleh para pemancing oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati